Oke, saudara statusnya saat ini kan terdakwa ya, kalau itu boleh bohong, boleh jujur, terserah, angkatlah saudara, tapi saudara sebagai saksi, saudara dibesuk, mumpah, kan? Kemudian, saudara jelaskan bahwa saudara gabung, apa hubungannya saudara gabung menunggu sedang vesel dengan saudara menghubungi teman-teman saudara untuk menemani saudara pergi menemani David? Mau saya jemput teman-teman saya, soalnya pada saat nunggu vesel itu kan saya gak ngapa-ngapain, saya diem doang di luar gitu kan, yaudah saya mikirnya, abis agi vesel kan kita mau ketemu sama David, nah abis ketemu sama David tuh, agi tuh hari itu rencananya gak lama gitu, dia perginya tuh pulangnya disuruh cepet pulang gitu, jadi dia gak boleh pulang malem pada saat itu, nah abis nganterin agi pulang, maksudnya mau nongkrong sama teman-teman saya, makanya orang pertama yang sehubungin L kan disitu, si Ariel Abi itu. Iya. Nah, kemudian, kalau saudara bilang saudara gabung, terus menghubungi teman-teman untuk menemani saudara ketemu David, kenapa di awal saat saudara menghubungi saya ada tercetus kata-kata, ingin mukul orang? Soalnya Ariel Abi sama, apa hubungannya gitu loh, antara gabut, sedangkan sebelumnya sudah calling down, terus kemudian tanggal 20 tercetus lagi, kemudian ada kelimat itu, hubungannya gimana? Kalau memang terputus cukup lama, tanggal 30 ke tanggal 20 kan lumayan 20 hari. Nah, apa yang membuat saudara kemudian, karena kan saya bertanya sesuai jawaban saudara. Iya. Nah, jadi si Ariel Abi sama Darren itu kan gak mau ikut. Nah, saya bilang mesin itu, mau mukulin gitu, biar mau ikut aja gitu loh. Biar mau ikut biarnya, biar ada rasa excited mau ikut ke pancing, pengen ikut gitu loh. Iya kan, kalau bahasa yang saudara pakai seperti ikut, mau mukul, sedangkan kolotasi kata-kata mau mukul, itu akan menyakiti seseorang, iya kan? Nah, apakah saudara memang terbiasa kalau mengajak teman-teman ngumpul ketemuan, mukul, mukul si A, mukul si B, sehingga dia harus ikut dengan saudara, atau gimana? Pergaulan saudara sehari-hari sebenarnya. Bukan itu, memukul itu gak berarti serius ya. Dan kemarin juga saat saya tanya ke Shane juga, dia juga bilang kan, disitu, ya gak belum tentu bakal dipukulin juga. Iya. Dia nanggepnya kayak gitu? Iya, untuk saat ini boleh berkali silahkan, itu hal masing-masing ya. Kami kan kami ingin mencari. Saya Iriana Mardanus, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, atau media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.